Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sangkar layang dari gantungan baju dan papan bekas seperti papan ini ya seperti papan ini bekas lemari dan untuk tiangnya yaitu menggunakan kawat gantungan baju kita bisa lebih ngirit lebih ngirit karena dengan kawat gantungan baju ini kita tidak perlu membeli cantelang sangkar burung ya bisa ini dipergunakan untuk cantelannya bagian atas ini seperti sangkar layang ini ya ini bisa digunakan untuk cantelannya untuk atasnya ya di sangka di gantungan baju ini sudah ada cantelannya seperti ini ya apabila teman-teman tidak bisa atau ya memerlukan alat untuk membuat sangkar layang seperti ini ya kita bisa menggunakan gantungan baju gantungan baju semacam ini atau semacam sangkar layang ini nah bahan apa saja yang kita perlukan yang pertama yaitu siapkan gantungan baju semacam ini kemudian siapkan juga papan ya semacam ini panjang berukuran sekitar 25 cm ya itu tergantung selera kita ya kalau kita memang sangkar layangnya perlu yang besar ya silahkan yang penting panjang dan lebarnya berbeda seperti ini untuk yang pertama kita harus menyiapkan gantungan baju kemudian ya potong ini bagian bawah gantungan bajunya ya potong di sini ya satu titik dengan gantungan yang di atas potong bagian tengahnya nah seperti ini seperti ini nah seperti ini kemudian siapkan papan ya berukuran 30 cm atau bisa 25 cm ya sesuai dengan selera kita ini papan ini untuk panjang 30 cm untuk lebarnya 17 cm untuk lebarnya ini 17 cm kemudian siapkan juga kayu semacam ini 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 untuk alas tangkeringan untuk alas tangkeringan nya dan ini untuk bagian dasar atau alas untuk di papan ini seperti ini ya seperti ini dan untuk bagian atasnya kita kasih lubang seperti ini nah kasih lubang seperti ini nanti kawat gantungan bajunya kita masukkan ke sini dan ini untuk tangkeringan nya nanti tangkeringan nya ada di sini oke oke kita langsung saja ke cara pembuatannya dan buat teman-teman yang menyukai video ini silahkan support nya dengan cara klik tombol subscriber nya like dan juga komen untuk yang pertama kita masukkan dulu ya ini untuk alas tangkeringan nya seperti ini nah ini sudah ada lubang kita masukkan dulu seperti ini kemudian yang satunya lagi kita masukkan seperti ini seperti ini ya ini untuk bagian nanti tangkeringan nya nah tangkeringan nya nanti di sini seperti ini kemudian bengkokkan ini seperti ini seperti ini dibengkokkan dan dua-duanya kita bengkokkan seperti ini kemudian ya untuk yang bagian bawahnya ini ditancapkan ke bagian bawah kayu untuk dialasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian paku di bagian sini kemudian setelah ini ya dikunci dengan paku dan kawat gantungan nya ditancapkan ke kayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita paku di bagian ini di bagian papannya kita paku Nah setelah seperti ini Kemudian kita tinggal Ngasih tang keringan Di sini Tapi sebelum dikasih tang keringan Kita ukur dulu Bagian untuk pakannya Nanti pakannya di sini Kita kasih ciri dulu Seperti ini Dan Nanti untuk Ini Cepuk pakan Kita kaitkan dan cantolkan di sini Kemudian Nanti Nanti Di sini Nah tang keringannya di sini Kita gepit Cepat pakannya Dengan tang keringan ini Yang sudah Ditandai Atau dikasih garis Garis pembatasnya Setelah terbentuk seperti ini Untuk mempermudah Kita Menancapkan Atau menempelkan Tang keringan Seperti ini Sebaiknya Kita tancapkan dulu Paku di bagian Kayu Seperti ini Kemudian dipotong Nah di sini ada paku Nanti kita Tinggal tancapkan ini Dan untuk Pakunya Kita potong dulu Di bagian ini Nah seperti ini Yang ini juga Kita potong Untuk memudahkan kita Nah seperti ini Nah kemudian Kita tinggal tempelkan Tinggal tempelkan Tang keringan ini Kesini Terima kasih selamat menikmati nah jadi sudah sangkar layang dari gantungan baju ini sangkar layang ini untuk melatih burung agar tidak giras jadi burung perkutut akan terbiasa nangkring di satu titik dengan cara kita menggunakan sangkar layang seperti ini apabila burung sudah tidak takut manusia ataupun yang disebut sudah jinak ya kita bisa pindahkan ke sangkar perkutut jadi burung nanti di sangkar perkutut tidak akan gerabagan karena sudah dijinakan melalui sangkar layang seperti ini demikianlah cara membuat sangkar layang dari gantungan baju dari gantungan baju semacam ini semacam ini semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua dan semoga video ini bisa dipahami oleh teman-teman saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai jumpa lagi di video berikutnya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati